Shalom saudaraku selamat pagi hari ini kita akan memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan sebagai penyemangat dalam hidup kita hari ini saya akan berbicara tentang Tulus Saja Tidak Cukup dalam kehidupan ini tidak cukup hanya aku tulus mengikut Tuhan yang penting hatiku ke Tuhan tidak juga demikian saudara tapi kita juga harus mempunyai pengetahuan tentang Tuhan pengetahuan apa yang diinginkan Tuhan dari kita Matthew 10 ayat 16 berkata lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Tuhan peringatkan kita supaya cerdik seperti ular kenapa harus seperti ular karena ular sangat lihai dalam melihat kondisi ular sangat bijak dalam melihat situasi yang ada ingat kejadian waktu Adam hawa di taman Eden digoda oleh ular yang dipakai si iblis kenapa dipakai ular karena pada saat itu ular sangat bijak untuk melihat saat hawa terpisah dari Adam saat itulah hawa tergoda ya demikian halnya pada saat ini kita sebagai domba di tengah-tengah serigala jangan menjadi orang yang sok jago sok hebat sok radikal gitu dalam menjalankan ketuhanan kita ini ingat kejadian waktu Yohanes membaptis dibunuh oleh Herodes pada saat itu Juru Selamat kita mendengar Yohanes telah dibunuh tetapi apakah Juru Selamat kita Yahshua Hamasya langsung datang kepada Herodes menantang dia tidak tapi dia menyingkir kita baca Matius 4 ayat 13 tetapi waktu Yahshua mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap menyingkirlah ia ke Galilea ketika dia tahu bahwa Yohanes akan dibunuh dia menyingkir dia tidak menjadi orang yang sok jago sok hebat lalu datang kepada Herodes lalu menentang Herodes tidak tapi dia menyingkir memisahkan diri bukan berarti dia tidak sayang kepada Yohanes bukan berarti dia tidak mencintai atau tidak peduli dengan Yohanes tapi itulah kebijakan Tuhan kita apa kata pengamsal dalam hal ini kita buka Amsal 22 ayat 3 ya kalau kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka kalau kita sudah tahu tentang Tuhan jangan kita sok hebat mengandalkan pengetahuan kita kepada orang tersebut padahal bahaya telah menanti kita ada banyak seperti itu apalagi zaman-zaman sekarang sikit-sikit penistaan agama sedikit-sedikit penistaan agama saudara ku yang kekasih kalau kita ingat kejadian waktu Daud memindahkan tabut perjanjian dengan tulus hati dia memindahkan tabut itu dinaikkannya ke kereta lalu di bawahnya apakah Daud tidak tulus melakukan hal tersebut sangat tulus saya percaya Daud sangat tulus melakukan hal tersebut tapi lihat apakah Tuhan berkenan terhadap ketulusan Daud 1 Tawari 13 ayat 7 mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab sedang Uja dan Hayo menghantarkan kereta itu dan selanjutnya selanjutnya dalam cerita itu ketika mereka sampai ke tempat pengiritian Kidon maka Uja mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir maka bangkitlah murka Yahweh terhadap Uja lalu ia membunuh dia oleh karena Uja telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu ia mati disana dihadapan Tuhan lihat saudara yang kekasih ketika lembu yang membawa tabut perjanjian itu tergelincir Uja dengan tulus hati mengulurkan tangannya menahan tabut itu supaya tidak terjatuh tapi ia dibunuh oleh Tuhan kenapa demikian apakah Uja tidak tulus melakukannya saya percaya dia sangat tulus tetapi apa kata firman Tuhan inilah yang mungkin banyak orang sekarang tulus aku tulus melakukannya aku tulus melakukannya tapi lihat apa kata firman Tuhan bilangan 4 ayat 15 setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat barulah orang-orang kehat masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu nanti mereka mati janganlah mereka kena dengan barang-barang kudus itu bukankah tabut perjanjian itu barang kudus itu adalah barang kudus yang tidak bisa dipegang semua orang mungkin pada saat itu Ujah tidak bisa saja dia tahu tapi dia tidak ingat akan firman Tuhan ini sehingga dia menyentuhnya lalu dia mati tidak sembarangan orang bisa menyentuh barang kudus itu kalau kita baca selanjutnya firman Tuhan tentang tabut perjanjian yang dibawa oleh Daud maka jelas dikatakan disitu maka bangkitlah murka Yahweh terhadap Ujah ayat 11 Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Ujah demikian hebatnya maka tempat itu disebut orang peres Ujah sampai sekarang kenapa Tuhan marah ada dua penyebab yang membuat Tuhan marah kepada Ujah bahkan kepada Daud satu itu tadi bahwa barang-barang kudus tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang yang kedua yang mengangkat tabut perjanjian itu harus orang Lewi ingat kejadian Yosua mengelilingi tembok Yeriko Tuhan perintahkan Yosua perintahkan kepada Lewi bahwa mereka harus meniup sangka kalah di depan tabut perjanjian Yosua 6 ayat 6 kemudian Yosua bin nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalah tanduk domba di depan tabut Yahweh angkatlah tabut perjanjian itu harus dipundak oleh imam tidak boleh dinaikkan di atas kereta dan itu adalah perintah Tuhan saya berpikir mungkin Daud bukan tidak paham hal ini mungkin saja hal itu tidak diingatnya karena ketulusan hati tidak diingatnya itu makanya sangat penting saudaraku mengingat firman Tuhan karena firman Tuhan yang bisa membatasi diri kita dari setiap pelanggaran dosa ada banyak orang yang tahu firman Tuhan tapi sedikit yang mengingatnya ketika kita jatuh dalam dosa dalam dosa pencurian misalnya ketika kita ingat tidak boleh mencuri nah itu jadi kita terhalangi dari dosa pencurian tersebut Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan jadi saudaraku yang kekasih pada pagi hari ini renungan yang singkat ini supaya menjadikan kita lebih bijak lagi lebih lagi menggali firman Tuhan untuk mengetahui untuk mempunyai pengertian tentang Tuhan karena hanya ketulusan hati saja tidak cukup untuk Tuhan tapi juga perlu pengertian oleh karena itu mintalah roh roh pengertian kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kita pengertian supaya Tuhan mengaruniakan kita hikmat pengetahuan yang dari Tuhan shalom selamat pagi Tuhan berkati selamat pagi